Gemuruh. Kehampaan berguncang dan cahaya ilahi melonjak bagai lautan. Gelombang demi gelombang-gelombang yang mengerikan menyapu ke segala arah. Tabrakan antara Ling Xiao dan Siscai Vol bagaikan tabrakan dua gunung suci kuno. Energi vital dan darah mereka bagaikan tungku api, memancarkan aura yang membuat hati bergetar. Meskipun kultifasi Ling Xiao hanya pada level pertama alam naga dan harimau, tubuh fisiknya tak terkalahkan. Dia mengaktifkan keterampilan rahasia naga leluhur dan melepaskan kekuatan super naga yang kejam. Energi vital dan darah di tubuhnya seperti lautan. Setiap pukulan seperti bintang di langit, mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Di sisi lain, Siscai Vol diselimuti cahaya hitam. Dia dingin dan jahat. Tampaknya ada ular surgawi besar di belakangnya, memberinya kekuatan tak terbatas. Membunuh. Mata Ling Xiao dingin, tubuhnya dikelilingi oleh untayan cahaya kemasan. Energi vital dan darahnya meningkat, dan cahaya tinju besar jatuh dari langit. Wah! Ling Xiao dan Siscai Vol beradu kekuatan fisik. Terjadi ledakan kecil di kehampaan. Ling Xiao tidak bergerak, tetapi Siscai Vol terlempar puluhan kaki oleh tinjunya. Namun, tubuh Siscai Vol tampak menari-nari ditiup angin saat berputar ke belakang pada sudut yang tak terbayangkan. Tubuhnya menegang seperti tali busur saat ia mengumpulkan sejumlah besar energi ilahi dan menyerang dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. Tinju Ling Xiao bersinar tak tertandingi. Seperti bintang besar yang berputar, memancarkan aura yang luas dan kuno. Niat tinjunya kuat dan maskulin, seolah-olah akan membersihkan dunia dari semua kejahatan. Tinju Ling Xiao mendarat di lengan Siscai Vol dan memaksanya mundur. Pada saat yang sama, dia melompat ke depan dan menghentakkan kakinya ke tanah. Seperti pilar surgawi, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari bawah kaki Ling Xiao saat ia menginjak wajah Siscai Vol. Kau sedang mencari kematian. Wajah Siscai Vol berubah dingin. Gelombang suara aneh keluar dari mulutnya. Cahaya hitam melonjak di belakangnya saat dia membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap Ling Xiao. Mendesis. Seolah-olah ular surgawi itu akan melahap dunia, desisan dingin itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Seekor ular surgawi besar, panjangnya ratusan kaki, melompat ke langit dan menelan Ling Xiao. Seekor ular kecil berani pamer. Ling Xiao mencibir. Cahaya suci di bawah kakinya langsung menyala. Puluhan ribu sinar cahaya kemasan meledak, saling terkait satu sama lain saat mereka menyerang langsung ke arah ular langit. Pada saat yang sama, jejak api lima warna muncul di telapak tangan Ling Xiao. Api itu mengalir dengan cahaya aneh dan tiba-tiba melesat ke arah segel ular langit. Gemuruh. Tubuh Ling Xiao sangat kecil dibandingkan dengan ular langit, namun ketika kekuatan tak tertandingi itu meledak, ular langit benar-benar terpental oleh tendangan Ling Xiao. Weng. Ling Xiao bagaikan kilat emas. Kecepatannya sangat cepat. Telapak tangannya membekas pada ular langit, dan api lima warna langsung meledak. Ini adalah api pelahap sejati. Api ini mengandung kekuatan hidup dan mati dari lima elemen. Api ini tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Api ini dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Api ini sangat mengerikan. Ular langit hanyalah perwujudan dari konsep Marsial Dao tentang turunnya ular langit. Tentu saja, ia tidak dapat menahan api lima warna yang membakarnya. Ia langsung berubah menjadi lautan api. Gemuruh. Untayan petir emas menyilangi lautan api. Ular surgawi itu berputar kencang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ia mengeluarkan raungan yang hebat. Apa? Ekspresi Sky Snake Dischen berubah. Ular surgawi ini terbentuk oleh niat tinju Heavenly Snake Kingfish. Ia beresonansi dengan langit dan bumi, memelihara spiritualitas, dan meledak dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Namun, itu sebenarnya dihancurkan oleh api kecil dari Ling Xiao. Bagaimana ini mungkin? Namun, Ling Xiao tidak memberi kesempatan pada Sky Snake Dischen untuk terkejut. Cahaya ilahi yang tak terbatas memenuhi langit, dan cahaya kemasan yang tak tertandingi mengelilingi tubuhnya. Ling Xiao seperti Raja Ilahi Muda. Tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni, dan kakinya menginjak matahari yang terik saat dia meninju. Pukulan ini adalah puncak kekuatan fisik Ling Xiao. Itu adalah ledakan lengkap dari Fajra Fisinten. Itu dibentuk oleh niat membunuh dan kemarahan Ling Xiao. Pukulan ini menggemparkan langit dan bumi serta membuat para hantu dan dewa menangis. Gemuruh. Saat Sitian Luo melihat tatapan mata Ling Xiao yang dingin, sejumlah besar niat tinju pun meledak. Kaca. Di langit, garis-garis cahaya ilahi bersilangan seperti kilat. Angin dan awan berubah warna, dan kehampaan bergetar. Samar-samar, aura kacau memenuhi udara. Badai cahaya ilahi yang berkobar itu mengubah pandangan semua orang menjadi hamparan putih yang luas. Mereka langsung menjadi buta. Setelah badai meredah, semua orang menoleh. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Siapakah yang menang dan siapa yang kalah? Di langit, tubuh Ling Xiao dikelilingi oleh cahaya kemasan. Jubah putihnya tak tertandingi, dan rambut hitamnya berkibar. Dia berdiri di udara seperti Raja Muda yang suci, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Di sisi lain, sosok Skysnake Dischen terlempar puluhan kaki oleh Ling Xiao. Dia mendarat langsung di tanah dari kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Jejak Skysnake Dischen mendarat di arena seni bela diri. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan beberapa jejak kaki yang jelas di tanah, menggunakan tanah untuk menyebarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu. Skysnake Dischen mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh fisik yang aneh seperti itu? Jantung Skysnake Dischen seakan terguncang oleh gelombang besar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lengannya gemetar, dan sedikit darah merah terang merembes keluar. Organ-organnya bergetar, dan darahnya mengalir deras. Pukulan Ling Xiao tadi terlalu mengerikan. Skysnake Dischen merasa seakan-akan yang dihadapinya bukanlah manusia, melainkan monster suci tak tertandingi yang baru saja terbangun dari era primordial. Jika dia tidak mengerahkan segenap tenaganya dan bahkan membakar sebagian saripati darahnya, dia tidak akan mampu menahan pukulan Ling Xiao. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah total dalam hal kekuatan fisik. Bagaimana Ling Xiao bisa begitu kuat? Bahkan kakak senior ular pun tidak sebanding dengannya. Para pengikut Sekte Wanshou juga tercengang. Skysnake Dischen, yang biasanya mereka anggap sebagai dewa, sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini benar-benar mengubah pemahaman mereka. Ling Xiao tampaknya terlahir dengan kekuatan dewa, dan dia telah mengembangkan seni bela diri pemurnian tubuh yang sangat kuat. Itulah sebabnya kakak senior ular berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Benar sekali. Dari segi kekuatan sejati, kakak senior ular jauh lebih unggul daripada Ling Xiao. Apa kau melihatnya? Kakak senior ular sangat marah. Ling Xiao sudah tamat kali ini. Para murid Sekte Wanshou meyakinkan diri mereka sendiri. Mereka dengan paksa menekan kegelisahan dan keterkejutan di hati mereka, dan wajah mereka kembali ke ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh. Adapun hacking, dia bahkan lebih terkejut daripada murid-murid Sekte Wanshou. Ini karena dia merasakan aura yang sangat familiar dari tubuh Ling Xiao. Seni bela diri pemurnian tubuh yang dikultifasikan Ling Xiao mengandung raungan naga dan memancarkan kekuatan naga. Itu sangat mirip dengan seni bela diri tak tertandingi dari Sekte Wanshou. Siapa sebenarnya Ling Xiao? Nanti kita harus menangkapnya dan menyiksanya untuk mengetahui rahasianya. Tatapan mata tetua hacking menjadi dalam dan dingin, dan aura samar yang berbahaya menyebar. Baiklah, Ling Xiao, kau benar-benar membuatku marah. Aku akui kekuatan fisikmu memang sangat kuat, tapi kau harus tahu, alasan mengapa seorang Grandmaster disebut Grandmaster, dan mengapa dia mampu menekan seorang seniman bela diri alam naga dan harimau, bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Tatapan Skysnake Dischen sangat dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Energi mengerikan perlahan menyebar. Dalam kehampaan, warna langit berubah, angin dan awan bergejolak. Awan yang tak berujung bergetar, dan cahaya hitam ilahi melesat tinggi ke langit seolah-olah akan menutupi langit. Gelombang energi yang mengerikan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Seni bela diri yang memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Ini, ini, ini adalah seni bela diri kelas surga. 182. Teknik bela diri dibagi menjadi kelas kuning, kelas hitam, kelas bumi, kelas surga, dan kelas berdaulat. Seni bela diri kelas berdaulat adalah teknik bela diri legendaris yang hampir mustahil untuk dilihat. Siapapun yang bisa memperoleh seni bela diri kelas berdaulat akan menjadi ahli yang tak tertandingi dan mendominasi dunia. Seni bela diri kelas surga adalah teknik seni bela diri tertinggi yang dapat dibayangkan siapapun. Namun, seni bela diri kelas surga sangat langka bahkan di tanah suci seni bela diri. Biasanya, hanya murid sejati dan tetua sekte yang dapat mengolahnya. Di seluruh negara kuno Gren Baren, hanya keluarga kekaisaran Gren Baren yang memiliki seni bela diri kelas surga dan pedang penekan iblis tiga pembunuh milik raja iblis. Seni bela diri kelas surga adalah teknik yang dapat membawa seseorang ke alam mulia. Seni ini mengandung kehendak langit dan bumi dan sangat kuat. Seni ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itulah sebabnya semua orang sangat terkejut saat melihat Sitian Luo menggunakan seni bela diri kelas surga. Mengaum. Suara gemuruh menggema di angkasa. Suara itu seperti suara genderang surgawi. Suara itu mengandung gelombang suara aneh yang membuat hati semua orang bergetar. Tubuh Sitian Luo perlahan melayang ke atas. Cahaya ilahi hitam yang tak berujung melonjak dan tubuhnya tampak diselimuti oleh kilat hitam yang menyala-nyala. Kepala ular besar mengintip dari belakangnya. Kepala ular itu seperti gunung kecil dan matanya seperti bulan darah. Kepala ular itu dipenuhi aura pembunuh. Kepala ular itu mengandung niat membunuh yang kuat saat menatap Ling Xiao. Cahaya tak berujung di sekitarnya tampaknya ditelan oleh kepala ular itu. Kegelapan menutupi langit dan aura mengerikan menyebar. Ling Xiao, tubuh fisikmu memang kuat. Namun, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menahan jurus sejati ular langitku. Matilah. Mata Sitian Luo dingin bagaikan ular berbisa. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat ia menyerang Ling Xiao dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya hitam ilahi melonjak dan kepala ular besar itu tampaknya telah menyatu dengan Sitian Luo. Angin bertiup kencang dan badai hitam menyapu ke segala arah dan menelan Ling Xiao. Itu adalah skill sejati ular langit. Hahaha, Ling Xiao pasti sudah mati. Itu benar. Sky Serpent True Skill adalah salah satu dari tujuh sky skill milik Sekte Wanshou. Skill ini mengandung kekuatan untuk menelan dunia. Ling Xiao pasti akan ditelan. Begitu ular langit muncul, siapakah yang dapat melawannya? Para pengikut Sekte Wanshou semuanya sangat bersemangat. Merasakan aura mengerikan ini, ekspresi semua orang berubah. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Ling Tianqi, yang hanya memiliki setengah basis kultivasi. Meskipun Ling Tianqi juga telah mengembangkan seni bela diri kelas surga, Pedang Iblis Pembunuh tiga kali, Ling Tianqi hanya menggores permukaannya. Dia bahkan tidak dapat menggunakan satu persen dari kekuatan sebenarnya dari Pedang Iblis Pembunuh tiga kali. Adapun si Tianluo, dia telah memperoleh warisan teknik ular surgawi sejati. Dia mewakili yang terkuat di antara generasi muda cabang ular surgawi Sekte Binatang Segudang. Tatapan mata Ling Xiao pun berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa teknik ular langit sejati milik si Tianluo telah dikultivasikan ke tahap awal. Aura primordial itu sudah mengandung beberapa maksud sejati. Meskipun si Skyfall hanya berada pada level enam alam kekuatan tertinggi, dia memiliki kekuatan tempur yang dapat membunuh ahli alam kekuatan tertinggi level sembilan begitu dia menggunakan skill sejati ular langit. Sayangnya, lawannya adalah Ling Xiao. Teknik ular langit sejati. Mari kita lihat apakah teknik ular langit sejati milikmu atau empat gajah yang menghantam langit milikku lebih kuat. Ling Xiao menggeram, ketajaman di matanya meledak secara maksimal saat ini. Ledakan, 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 ledakan. Empat cahaya ilahi, kuning, hitam, hijau, dan merah, melesat dari tubuh Ling Xiao ke langit. Dalam sekejap, langit bergetar saat ketajaman yang tak tertandingi meletus. Energi langit dan bumi meningkat, lautan hitam tak terbatas, angin hijau mengamuk dari sembilan surga, dan api merah menyelimuti seluruh dunia. Ini adalah kekuatan cahaya ilahi empat gajah. Kekuatan ini berisi pemahaman Ling Xiao tentang hukum langit dan bumi, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi dan melampaui batas. Apa? Ling Xiao juga menggunakan seni bela diri kelas surga. Ini, ini bukan pedang iblis pembunuh tiga kali. Bagaimana dia bisa menguasai seni bela diri kelas surga? Semua orang menjadi gempar karena mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Di seluruh kerajaan kuno Tandus Besar, hanya keluarga Kekaisaran Tandus Besar dan Raja Iblis yang mengetahui seni bela diri kelas surga. Apa yang Ling Xiao gunakan sekarang sebenarnya adalah seni bela diri kelas surga ketiga. Seketika mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan. Ini adalah seni bela diri kelas surga. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak bisa mendirikan negara, itu akan menjadi fondasi yang tak tertandingi bagi keluarga berusia seribu tahun. Namun, aura dingin yang dipancarkan Ling Xiao membangunkan banyak orang dalam sekejap. Ling Xiao bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka yang tidak berada di alam langit pasti akan mati jika melawan Ling Xiao. Gemuruh. Ling Xiao diselimuti oleh cahaya ilahi empat gajah, dan kekuatan dari empat fenomena surgawi samar-samar meresap ke dalam tubuhnya. Akhirnya, kekuatan itu berkumpul menjadi kekuatan pembunuh yang mengerikan yang menekan si Skyfall. Tatapan mata Ling Xiao sangat tajam. Pada saat ini, dia telah menggunakan semua kartu asnya. Skill rahasia pemakan surga. Keahlian rahasia naga leluhur. Kemampuan super amarah naga. Empat gajah meluncur dengan gaya mencolok di langit. Kekuatan pembunuh itu, yang menahan keyakinan Ling Xiao untuk membunuh si Tian Luo, datang menghantam dengan dahsyat. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Batu-batu kokoh di lapangan latihan bela diri langsung berubah menjadi debu di bawah cahaya ilahi yang melonjak. Pasir dan batu berterbangan saat cahaya ilahi menyapu ke segala arah. Ular langit meraung, dan cahaya ilahi bersiul, menghalangi pandangan semua orang. Tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah medan perang. Terlebih lagi, pertempuran yang mengerikan itu menarik perhatian banyak orang di ibu kota kerajaan. Mereka semua melihat ke arah istana Raja Iblis. Mungkinkah ada dua makhluk langit yang sedang bertarung? Seseorang berseru, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Di istana Raja Iblis, semua orang, termasuk orang-orang di tangga batu, mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan ada beberapa kultifator yang lebih lemah yang terkena dampaknya. Organ mereka terluka, dan mereka memuntahkan seteguk darah. Siapa yang menang? Mata semua orang dipenuhi dengan keraguan. Mereka menatap ke tengah medan perang, ingin tahu hasil pertempuran ini. Gemuruh. Aliran cahaya jatuh dari langit dan menghantam tanah seperti bintang. Seketika, kawa berbentuk manusia muncul di tanah. Batuk-batuk. Batuk-batuk keras terdengar. Sosok di kawa itu berjuang untuk berdiri, memperlihatkan wajahnya yang gila dan bengkok. Itu si Skyfall. Apakah di Askaifal dikalahkan? Suasana hening. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Di Askaifal, murid sejati sekte seribu binatang dan salah satu dari tujuh murid seribu binatang yang memiliki seni bela diri tingkat langit, teknik ular langit sejati, dikalahkan oleh Ling Xiao. Semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka hanya menatap kosong ke segala sesuatu di hadapan mereka. Gemuruh. Di atas kehampaan, cahaya kemasan ilahi menghilang. Jubah putih salju Ling Xiao tampak bersih saat ia perlahan turun. Namun, saat ini, wajah Ling Xiao sangat pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. 183. Lagi pula, kultifasi Ling Xiao hanya pada level pertama alam naga dan harimau. Meskipun jurus serangan langit empat gajah mengandung kekuatan mematikan yang tak tertandingi, jurus jatuh langitnya juga tidak lemah. Jurus ular langit sejati merupakan ancaman besar bagi Ling Xiao. Walaupun Ling Xiao akhirnya mengalahkan si Skyfall, mau tak mau dia pun terluka. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Suara melengking terdengar ketika si Skyfall meraum dengan ganas. Dia tampak sangat menyedihkan. Pakaiannya robek, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia batuk darah sambil berteriak dengan gila. Bagaimana saya bisa kalah? Akulah si Skyfall yang tak terkalahkan. Jurus sejati ular langitku adalah seni bela diri terkuat di dunia. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Si Skyfall menatap tajam ke arah Ling Xiao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menerkam Ling Xiao. Dia terlempar dari kedudukannya dalam pertempuran ini dan menderita pukulan hebat. Dia tidak tahan lagi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh Ling Xiao. Dia harus membunuh Ling Xiao. Enyahlah. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin saat dia menamparkan si Skyfall. Memukul. Wajah si Skyfall langsung membengkak. Dia terlempar puluhan kaki jauhnya oleh Ling Xiao. Giginya beterbangan, bercampur darah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Lapangan latihan bela diri sunyi senyap. King King, Xia Yunran, Chen Wei Shan, dan yang lainnya tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan mereka. Mereka semua tercengang. Adapun Ling Yun Xiang, bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan Ling Xiao jauh melampaui ekspektasinya. Sosok yang tak terkalahkan itu bagaikan mimpi buruk yang terpatri dalam di hatinya. Dia tidak bisa menahan gemetar. Ya ampun, Tuhan muda terlalu kuat. Meng Ao menepuk-nepuk tubuhnya sendiri dengan keras untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Kemudian, dia tiba-tiba menyeringai dan tertawa. Adapun Xia Hong Siu, dia sudah tercengang. Bahunya gemetar, dan wajahnya yang halus pucat. Selain keterkejutan, ada juga kepahitan yang tak berujung. Pemuda di depannya telah membuktikan kekuatannya berkali-kali, menamparkan Xia Hong Siu dengan keras. Pada saat yang sama, mata Xia Hong Siu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak peduli seberapa hebatnya Ling Xiao, sekte binatang ribuan masih memiliki tetua He King, yang merupakan seorang veteran pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Akankah Ling Xiao mampu menentang surga lagi? Namun, Xia Hong Siu melihat dengan jelas bekas darah di sudut mulut Ling Xiao. Dia juga terluka, yang berarti dia juga punya batas. Setelah sesaat terkejut, mata para pengikut sekte Wan Sou dipenuhi amarah. Pena tua keren, bunuh bocah nakal ini. Ling Xiao terlalu sombong. Dia benar-benar melukai kakak senior ular. Aku harap Pena tua keren dapat mengambil tindakan dan membasmi bajingan kecil ini. Pena tua He King menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Tatapan matanya menjadi sangat dingin saat niat membunuh yang mengerikan menyebar. Ledakan. Tepat saat Ling Xiao hendak menyerang dan membunuh si Tian Luo, hawa membunuh yang dingin menyeruak dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, Ling Xiao menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan dan langsung menghindar. Ledakan. Jejak telapak tangan hitam raksasa meleset dari sasaran dan tanpa ampun membekas di tanah, menciptakan kawah yang dalam di tanah. Apa, yang muda sudah kalah, dan yang tua akhirnya siap untuk tidak tahu malu. Ling Xiao menatap He King dengan dingin. He King adalah orang yang baru saja menyerang. Bajingan kecil, aku tidak menyangka aku akan salah sebesar ini. Dengan bakatmu, bahkan di antara tujuh keturunan binatang segudang, kau bisa menduduki peringkat tiga teratas. He King melangkah maju di udara. Tatapan matanya dalam dan ada niat membunuh yang dingin di dalamnya. Dia mengulurkan tangan dan menangkap si Tian Luo yang telah dipukul hingga pingsan oleh Ling Xiao, lalu melemparkannya ke arah murid-murid sekte binatang seribu. Para pengikut sekte binatang ribuan buru-buru menangkap si Tian Luo dan memberinya ramuan penyembuh, sambil merawatnya dengan penuh perhatian. Namun, dari semua hal yang seharusnya tidak kau lakukan, kau seharusnya tidak menyinggung sekte binatang segudang. Jika kau menyerah sekarang, mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tapi sekarang, bukan hanya kau, tapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Suara He King bagaikan guntur, penuh dengan kekuatan surgawi yang meledak di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang menyapu langit dan bumi menyebar. Kultivasi alam surgawi He King langsung meledak, menyebabkan hati semua orang bergetar. Ini adalah kekuatan alam surgawi. Mereka menyatu dengan surga, memantulkan surga, dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memobilisasi kekuatan surga dan bumi. Kekuatan itu tak terbatas dan tak terukur. Jika teknik ular langit sejati milik si Tian Luo sebanding dengan jenderal tak tertandingi dengan kekuatan tempur tak tertandingi, maka He King adalah dewa yang menggunakan kekuatan surga. Kekuatan manusia ada batasnya, tetapi kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Perbedaan antara seorang Grandmaster dan seorang ahli alam surgawi jauh lebih besar daripada perbedaan antara seorang naga dan seorang Grandmaster. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, bahkan jika Ling Xiao mengalahkan si Tian Luo di hadapan He King, tak seorang pun mengira bahwa dia mempunyai kesempatan. Tatapan mata Ling Xiao langsung berubah dingin. Dia menatap He King tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Sekte binatang segudang benar-benar mendominasi. Aku berdiri di sini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku hari ini. Suara Ling Xiao terdengar jelas, dan matanya bagaikan obor saat dia menatap He King. Pada saat yang sama, tampak ada cahaya misterius yang mengalir ke tanah di bawah kaki Ling Xiao. Cahaya itu sangat lemah dan tidak menarik perhatian siapapun. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan kegilaan. Jika He King benar-benar berani menyerang, dia akan membuat He King membayar harga yang tak terbayangkan bahkan jika dia terluka parah. Pena Tua He, bisakah Anda tunjukkan sedikit harga diri dan biarkan masalah ini tenang untuk saat ini? Lagipula, kakak senior dia hanya menderita beberapa luka. Itu bukan masalah besar. Suara dingin terdengar. Dia sebenarnya ingin memohon untuk Ling Xiao. Ketika orang banyak melihat orang yang berbicara, mereka langsung memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Karena orang itu sebenarnya adalah Xia Hong Siu. Xia Hong Siu mengenakan baju besi merah tua. Tubuhnya ramping dan sempurna dengan lekuk tubuh yang indah. Meskipun dia tampak sangat pucat, matanya menunjukkan sedikit permohonan saat dia menatap tetua He King. Putri Hong Siu, Anda ingin membelanya. Apakah kau sudah lupa siapa orang yang baru saja mempermalukanmu? Tatapan mata He King juga sedikit aneh. Dia tahu sedikit tentang apa yang baru saja terjadi. Xia Hong Siu ingin membatalkan pertunangannya dengan Ling Xiao, tetapi dia dipermalukan oleh Ling Xiao. Secara logika, Xia Hong Siu seharusnya tidak membela Ling Xiao. Mengapa dia membelanya? Xia Hong Siu menatap Ling Xiao dan berkata perlahan, aku tidak menyesal datang ke keluarga Ling hari ini untuk membatalkan pertunangan. Bukannya aku menganggap Ling Xiao tidak berguna. Hanya saja aku tidak ingin mengikatkan hidupku pada orang asing. Aku, Xia Hong Siu, harus memutuskan pernikahanku sendiri. Meskipun caraku mungkin telah menyakiti Ling Xiao, aku tidak menyesalinya. Karena hari ini adalah satu-satunya kesempatanku. Penatua He, saya mohon Anda untuk membiarkan Ling Xiao pergi. Mata Ling Xiao berbinar, dia memiliki pandangan yang lebih tinggi terhadap Xia Hong Siu. Meskipun gadis muda ini sombong dan melakukan hal-hal ekstrim tanpa memberikan kelonggaran apapun, pada akhirnya, hatinya tidak buruk. Tidak, aku tidak setuju dengan ini. 184 Wajah Xia Hong Siu pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh dengan kepahitan. Namun, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Ling Xiao dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan menuju kereta di belakangnya. Nak, apakah kamu akan menyerah atau menunggu aku bertindak? He King menatap Ling Xiao dengan dingin. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Seketika, Ling Xiao merasa bahwa udara di sekitarnya tampak membeku. Seluruh area dipenuhi aura He King. Aura itu luas dan agung, dan ingin memaksa Ling Xiao untuk berlutut. Orang tua, kalau kau mau bertarung, lakukan saja. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Ling Xiao mencibir, tubuhnya tegak dan tatapan matanya setajam pedang. Dia segera mengaktifkan keterampilan rahasia Deforming Heaven dan melahap kristal spiritual di cincin panjang umur untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya. Pada saat yang sama, ada garis-garis cahaya lima warna yang mengalir di bawah kaki Ling Xiao. Mereka menyatu ke kedalaman bumi dan hampir tidak terdeteksi. Ling Xiao berdiri di sana dengan santai. Namun, dia mengumpulkan kekuatan dan ada sedikit kegilaan di matanya. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Wajah He King berubah dingin dan dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Ling Xiao. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh dan kabut membubung. Telapak tangan itu seperti gunung suci kuno yang menekan Ling Xiao. Itu berisi kekuatan yang tak terkalahkan. Ketajaman di mata Ling Xiao meningkat hingga maksimum dalam sekejap. Orang tua, jika kau ingin menyentuh tuan muda, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Terdengar suara gemuruh dan sebuah tombak surgawi menebas dari langit. Tombak itu mengandung aura yang sangat ganas dan seperti seekor naga yang terbang melintasi langit. Tombak itu tak terhentikan. Mata Meng Ao dipenuhi dengan tekat. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan rantai emasnya bersinar terang. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan dan semangat juangnya melonjak. Tombak surgawi Meng Ao menangkis telapak tangan He King dan terjadilah ledakan fluktuasi cahaya ilahi. Ledakan. Kehampaan itu berguncang hebat dan menyapu ke segala arah. Kau sedang mencari kematian. Wajah He King menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang Grandmaster Level 9 akan berani membela Ling Xiao. Kekuatan ilahi menyembur keluar dari telapak tangannya dan telapak tangannya seperti gunung. Itu menghantam tombak surgawi dengan keras. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meletus, dan tombak itu mekar dengan cahaya yang cemerlang. Meng Ao langsung terlempar beberapa puluh kaki oleh serangan telapak tangan He King. Of! Wajah Meng Ao memerah, dan tiba-tiba dia memuntahkan setegup darah. Auranya langsung melemah. Seperti yang kuduga dari Heaven Tear, dia bukan seseorang yang bisa kutandingi. Meng Ao mendesah pelan, tetapi tekat di matanya bertambah kuat. Harimau, kamu baik-baik saja. Ayo kita bertarung dengannya. Liu Xiong Fei juga buru-buru mendukung Meng Ao. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia berkata dengan marah. Lao Xiong, aku akan menahan bajingan tua ini. Kau bawa tuan muda dan pergi dulu. Mata Meng Ao dipenuhi dengan tekat saat dia berbicara. Tidak, jika kita mati, kita mati bersama. Kita berdua akan mengulur waktu He King bersama-sama dan memberi lebih banyak waktu untuk tuan muda. Liu Xiong Fei juga menggertakkan giginya, dan jejak tekat muncul di matanya. Meng Ao menatap Liu Xiong Fei dalam-dalam dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, beruang tua. Terakhir kali kita bertarung berdampingan adalah lima tahun yang lalu ketika kita mengikuti yang mulia untuk membasmi para bandit di benteng air hitam, kan? Hari ini, mari kita saudara-saudara bekerja sama lagi. Namun, bajingan tua ini tidak sederhana. Apakah kamu takut? Liu Xiong Fei tertawa dan benar-benar mengumpat, yang jarang terjadi padanya. Mengapa aku harus takut padanya? Jika dia ingin menyentuh tuan muda, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan tetap menggigit sepotong dagingnya. He King di depan mereka bukanlah seseorang yang baru saja memasuki tingkat surga, tetapi seorang veteran di tingkat surga. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan Meng Ao dan Liu Xiong Fei sama sekali tidak memiliki peluang. Meski begitu, mereka tetap memilih menyerang karena ingin menciptakan kesempatan bagi Ling Xiao untuk melarikan diri. Tuan muda, cepatlah pergi. Kita akan hentikan bajingan tua ini. Suara Meng Ao terngiang di telinga Ling Xiao dengan nada mendesak. Ledakan. Meng Ao dan Liu Xiong Fei saling berpandangan dan menyerang secara bersamaan. Tombak langit terbang melintasi langit, dan aura pembunuh berwarna hitam menyelimuti di dalamnya, membuatnya tampak seperti seekor naga hitam, melintasi sembilan langit dan menerobos udara. Terdengar ledakan sonic yang cepat, disertai dengan ketajaman yang mengerikan. Meng Ao bagaikan seorang prajurit yang tak tertandingi dari zaman kuno, mengangkat tinggi Sky Halbert dan menebas He King. Di sisi lain, Liu Xiong Fei mencabut pedang panjang di belakang punggungnya. Pedang itu bergetar dan melepaskan ratusan juta sinar pedang, terang dan tajam. Pedang panjang di tangannya mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, berubah menjadi pedang cahaya besar yang panjangnya ratusan kaki, melintasi kehampaan. Meng Ao dan Liu Xiong Fei adalah prajurit tak tertandingi yang mengikuti Raja Iblis Zhe Nyao untuk menaklukkan dunia. Kekuatan tempur mereka sangat dahsyat, dan mereka bahkan lebih kuat dari prajurit dengan level yang sama. Saat mereka menyerang, ketajamannya telah mencapai puncak alam master. Semut akan selalu menjadi semut. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. He King berdiri di udara, jubahnya berkibar-kibar, dan tatapannya dingin dan acuh-ta'acuh. Ketika dia melihat Meng Ao dan Liu Xiong Fei menyerang pada saat yang sama, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Tangannya membentuk segel tinju, dan suara tajam keluar dari mulutnya. Pekik! Suara yang jernih itu menembus emas dan batu yang retak, mencapai tinggi ke awan. Tubuh He King sangat ringan, seperti burung bangau bermah kota merah yang terbang tinggi di udara. Tangannya membentuk segel tinju, dan serangannya lambat dan kikuk, menghantam kekosongan di udara. Di belakangnya, seekor bangau mahkota merah besar tampak muncul di kehampaan. Paruhnya yang tajam memancarkan cahaya tajam, dan mematuk ringan ke arah Meng Ao dan Liu Xiong Fei. Ledakan! Tombak penusuk langit di tangan Meng Ao patah dari tengah dengan suara berderak. Aura mengerikan yang memenuhi langit tersapu bersih. Dadanya dipukul oleh tinju He King. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Kultifasi Liu Xiong Fei lebih lemah dari Meng Ao, dan pedang cahaya besar di kehampaan itu langsung dipatuk oleh bangau bermah kota merah. Dalam cahaya yang memenuhi langit, Liu Xiong Fei juga tersambar petir. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dari kehampaan. Pergilah ke neraka. Mata He King menunjukkan jejak niat membunuh yang membara. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan cahaya terang melesat ke arah Meng Ao dan Liu Xiong Fei. Dia ingin membunuh Meng Ao dan Liu Xiong Fei sepenuhnya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa ini adalah nasib orang-orang yang berani menyinggung Sekte Wansou. Orang tua, beraninya kau. Sebuah suara penuh amarah terdengar, dan tubuh Ling Xiao bersinar cemerlang, bagai api yang membakar dengan ganas. Mengaum. Raungan naga itu mengguncang sembilan langit. Mata Ling Xiao sedingin besi, dan niat membunuhnya kuat. Dia terbang di langit, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi lima warna, dan dia melemparkan pukulan ke He King. Ledakan. Jari He King menyentuh lengan Ling Xiao, dan tiba-tiba kabut darah memenuhi udara. Sebuah lubang berdarah muncul di lengan Ling Xiao, tetapi Ling Xiao bahkan tidak mengerutkan kening. Cahaya ilahi yang memenuhi langit meledak, dan Ling Xiao bergerak bebas di kehampaan, membawa Meng Ao dan Liu Xiong Fei kembali dengan selamat. Bajingan kecil, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kau masih ingin menyelamatkan orang. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri dan kalian semua akan mati. He King tidak berekspresi, dan dia berdiri di udara, tetapi nada dingin dan niat membunuh dalam suaranya membuat orang bergidik. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah itu. Mata Ling Xiao menunjukkan jejak kegilaan. Dalam sekejap, cahaya lima warna di bawah kakinya tak tertandingi, menyatu dengan kedalaman bumi, dan hendak mengambil tindakan. Siapakah yang berani menyentuh Putra Kudus? Siapapun yang berani menyentuhnya harus mati. Tiba-tiba, suara yang mendominasi meledak dalam kehampaan. 185. Cahaya pedang itu seterang matahari, memancarkan kekuatan surgawi yang besar. Cahaya itu misterius dan cemerlang, melintasi sembilan langit dan menutupi cahaya matahari. Cahaya pedang itu menyilaukan dan mengandung ketajaman yang tak tertandingi, seolah-olah dapat menembus segalanya. Kecepatannya luar biasa. Mata semua orang dipenuhi dengan warna putih. Mereka hanya bisa melihat samar-samar sebuah sosok di tengah lautan pedang, terbang ke arah hacking dengan aura yang ganas dan kuat. Siapa itu? Ekspresi hacking berubah drastis. Dia tidak berani ceroboh menghadapi pedang yang tak tertandingi itu. Dia langsung membentuk segel dengan tangannya, dan burung bango bermah kota merah di belakangnya tampak mengembun dari ruang waktu yang tidak dapat dijelaskan dalam sekejap. Burung itu mengeluarkan teriakan tajam dan mematuk langit. Dentang. Ledakan. Terdengar suara logam berbenturan, diikuti ledakan. Cahaya ilahi yang tak terbatas menutupi langit, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menghancurkan bango bermah kota merah menjadi berkeping-keping di kehampaan, menyelimuti hacking. Ledakan. Kedua sosok itu terpisah dalam kehampaan, berdiri di udara, memancarkan aura yang mengerikan. Wajah hacking sangat jelek. Meskipun serangan sebelumnya tampak seimbang, jubah di tubuhnya compang kemping, dan bahkan ada luka berdarah di lengannya. Darah mengalir keluar, samar-samar memancarkan esensi pedang yang tak tertandingi. Siapa kamu? Mengapa kau ikut campur dalam urusan Sekte Wanshou kami? Hacking menatap sosok di depannya, dan suaranya sedikit dingin. Sosok di hadapannya adalah seorang pria parubaya berusia tiga puluhan. Ia mengenakan jubah putih, dan wajahnya tampan. Terutama matanya, yang lebih terang dari bintang-bintang, seolah-olah ada dua pedang ilahi yang tak tertandingi tersembunyi di dalamnya, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Tetua Sanjue, itu dia. Seseorang berseru saat mengenali identitas sosok itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah dia ada di LV9 Grandmaster Realm? Bagaimana dia bisa menerobos ke alam surgawi? Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Apakah ini masih orang tua tiga ekstrim yang riang dan tidak terkendali? Esensi pedang yang tak tertandingi ini terlalu mengerikan. Apakah kamu lupa? 30 tahun yang lalu, tetua Sanjue tidak disebut tetua Sanjue, melainkan pedang langit liling. Hanya karena dia tidak bisa menembus level kultivasinya, dia menekuni anggur dan alkimia. Namun, sekarang setelah melihatnya, aku merasa bahwa pedang langit liling telah kembali. Pedang surgawi liling, makhluk surgawi di tingkat ke-9 alam Grandmaster. Sekarang dia sudah berhasil menembus tingkat surgawi, seberapa mengerikankah dia? Aneh sekali, aku tidak pernah mendengar keluarga li memiliki hubungan apapun dengan istana Raja Iblis. Mengapa pedang langit liling mau membantu Ling Xiao? Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat bersemangat dan gembira. Sang jenius tak tertandingi dari 30 tahun lalu, yang dikenal sebagai pedang surgawi, telah kembali. Liling berdiri di udara. Sinar cahaya pedang berkumpul di sekujur tubuhnya. Sinar itu seluas lautan dan memancarkan fluktuasi mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Tatapannya tajam, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan hacking atau pembicaraan orang banyak. Tatapannya beralih ke Ling Xiao, dan baru kemudian tatapannya melembut. Santo, Li Ling terlambat. Li Ling menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Penatuali, akhirnya kau datang juga. Jika kau masih belum datang, maka aku benar-benar tidak akan mampu mengalahkan orang tua ini. Jangan khawatir, Shane. Denganku, tak seorang pun bisa menyentuhmu. Mata Li Ling berbinar saat dia menatap hacking dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang tercengang. Santo, Penatuali. Bukankah Pedang Langit Li Ling berasal dari keluarga Li di ibu kota? Kapan dia menjadi tetua di sekte tempat Ling Xiao berada? Keluarga Li di ibu kota adalah keluarga bangsawan. Mereka memegang posisi tinggi di negara kuno kehancuran besar dan sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada sekte kecil seperti sekte Changsen. Bagaimana mungkin Pedang Langit Li Ling bersedia menjadi tetua sekte Changsen? Termasuk Pangeran Kesembilan Xia Yunran, Chen Weishan, Ling Qingcing, dan bahkan Meng Ao dan Liu Xiongfei tidak dapat memahaminya. Kau adalah patua tiga mutlak, Li Ling. Aku pernah mendengar tentangmu. Semua orang mengatakan bahwa kau tidak akan mampu menembus Celestial Tier dalam 30 tahun. Tampaknya rumor itu salah. Li Ling, kau harus berpikir dengan hati-hati. Ini adalah dendam antara sekte Wan Sou dan Ling Xiao. Apakah keluarga Limu yakin ingin terlibat dalam hal ini? He Qing menatap Li Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Meskipun basis kultifasi Li Ling hanya pada tingkat pertama alam manusia langit, yang beberapa tingkat lebih rendah dari He Qing, entah mengapa He Qing merasakan ancaman yang kuat dari Li Ling. Aku, Li Ling, adalah tetua pelindung sekte Changsen. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Ling Xiao adalah orang suci dari sekte Changsen. Tetua He, jika kau ingin membunuh Ling Xiao, kau harus meminta pedang penghancur langit di tanganku terlebih dahulu. Tatapan mata Li Ling tampak acuh-ta'acuh. Dia tidak terintimidasi oleh nama sekte Wan Sou. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, biar aku lihat, apakah pedang langit Li Ling itu memang pantas menyandang namanya. Mata He Qing berbinar dan suaranya menjadi sangat dingin. Aura kuat menyebar di sekelilingnya. Kultifasi kuat dari Celestial Tier dilepaskan sepenuhnya. Seperti tsunami, aura itu menekan Li Ling. Mata Li Ling memancarkan cahaya pedang yang tajam. Pedang pemusnah langit di tangannya menelan cahaya pedang dan bergetar dalam kehampaan. Misteri pedang Dao yang tak tertandingi Murni terpancar dari tubuh Li Ling dan melesat ke langit. Pertarungan hebat antar Celestial Tier akan segera terjadi. Kalau pertempuran antar kekuatan besar tingkat surgawi pecah, seluruh istana Raja Iblis akan rata dengan tanah. Orang-orang di sekitar tidak lagi berniat untuk menyaksikan pertempuran itu. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Penatua Hei, tolong redakan amarahmu. Pada saat itu, terdengar suara tua. Dua lelaki tua berjubah hitam terbang dari kejauhan. Salah satu dari mereka berambut putih dan berwajah segar dan sehat. Dia adalah Master Jiao Mu. Yang satunya berambut putih dan berkulit muda. Sikapnya seperti orang bijak, tetapi wajahnya seperti remaja. Namun, matanya menunjukkan perubahan hidup dan kebijaksanaan. Dia memegang kocokan ekor kuda ungu emas di tangannya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Sebuah kuali emas dan tujuh bintang emas disulam di dadanya. Master Alkimia Tingkat Tinggi. Itu guru spiritual Chun Yang dan guru Jiao Mu. Beberapa orang gemetar dan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Spiritual Master Chun Yang adalah seorang alchemi master tingkat tinggi dan pemilik pavilion pengobatan spiritual. Dia adalah salah satu dari dua alchemi master tingkat tinggi di seluruh Great Desolation Ancient Kingdom. Kultifasinya tak terduga. Master Jiao Mu adalah bintang yang sedang naik daun di dunia alkimia ibu kota kerajaan. Lima pil spiritual mendalam, enam pil spiritual mendalam, dan tujuh pil harta karun mendalam yang disempurnakannya menyebabkan kegemparan di ibu kota kerajaan. Tanpa diduga, Master Jiao Mu juga telah naik ke master alkimia tingkat menengah. Semua orang menatap kuali emas dan enam bintang emas di dada guru Jiao Mu dengan keterkejutan di mata mereka. 186. Mata He King berbinar, guru spiritual Chun yang bukan hanya seorang alkemis tingkat atas, tetapi kultifasinya juga sangat tinggi. Dia adalah seorang ahli yang terkenal di ibu kota. Selain itu, guru spiritual Chun yang sangat terkenal di seluruh daerah 8D Solate. Sekte Wanshou juga memperlakukannya sebagai tamu penting. Sedangkan untuk Master Jiao Mu, He King sangat iri dengan resep 5 Profound Spirit Pill, 6 Profound Spirit Pill, dan 7 Profound Treasure Pill yang ada di tangannya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan Sekte Wanshou pasti akan meningkat pesat. Jadi, ini adalah guru spiritual Chun yang dan guru Jiao Mu. Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua ada di sini? He King memaksakan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkinkah Ling Xiao benar-benar begitu kuat sehingga dia bisa mengundang mereka berdua? Pena Tua He, saya di sini hari ini untuk teman muda kita Ling Xiao. Ling Xiao dan lelaki tua ini punya beberapa koneksi. Aku ingin tahu apakah Tetua He bisa memberiku sedikit muka. Guru spiritual Chun yang tersenyum. Pena Tua He, Tuan Muda Ling telah berjasa besar kepadaku. Jika Pena Tua He dapat melupakan masa lalu, orang tua ini pasti akan membalasmu dengan murah hati. Guru Jiao Mu berkata dengan serius. Bagaimanapun juga, He King memiliki Sekte Wanshou di belakangnya. Bahkan Raja dari Alam Liar yang agung tidak berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, guru spiritual Chun yang dan guru Jiao Mu bersikap sangat sopan. He King merenung sejenak. Guru spiritual Chun yang adalah seorang alkemis kelas atas. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh wilayah 8D Solates. Statusnya sangat tinggi, dan kultivasinya juga sangat kuat. He King harus menanggapi permohonannya dengan serius. Sedangkan untuk Master Jiao Mu, hadiah yang dia sebutkan pasti sangat besar. He King terutama menginginkan resep 5 Profound Spirit Pill, 6 Profound Spirit Pill, dan 7 Profound Treasure Pill. Keduanya memohon pada Ling Xiao. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh He King, dia tidak bisa menahan keraguan. Semua orang memandang He King, menunggu keputusannya. Guru spiritual Chun yang, guru Jiao Mu. Aku harus mengakui kesalahanku kepada kalian berdua. Namun, Ling Xiao telah membunuh seorang murid dari Sekte Wanshou. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Sekte? He King berkata dengan tenang. Baik guru spiritual Chun yang maupun guru Jiao Mu sedikit mengernyit. Namun, Sekte Wanshou tidak mau menindas yang lemah. Nada bicara He King berubah. Oh, apa yang dimaksud Penatua He dengan hal itu? Mata Sage Pure yang berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, Ling Xiao membunuh seorang murid Sekte Wanshou kita, dia harus segera dieksekusi. Namun, demi Daois Pure Yang dan Master Jiao Mu, aku bersedia memberinya kesempatan. Satu bulan dari sekarang, seorang murid dari Sekte Wanshou kita akan datang ke negara kuno kehancuran besar. Pada saat itu, kita akan melihat pertarungan antara dia dan Ling Xiao. Jika Ling Xiao menang, dia akan hidup. Jika kau kalah, kau mati. He King berkata dengan acuh tak acuh. He King mengatakan ini berdasarkan pertimbangannya sendiri. Dalam situasi saat ini, pedang surgawi liling, guru spiritual matahari murni, dan guru Jiao Mu telah muncul satu demi satu. Dengan begitu banyak orang yang melindungi Ling Xiao, tidak mungkin dia bisa membunuh Ling Xiao. Terlebih lagi, keributan di sini begitu besar, bahkan mungkin membuat orang di istana khawatir. Bagaimanapun, negara kuno Grand Desolation adalah wilayah Sekte Bintang Bulan Matahari. Mereka selalu waspada terhadap Sekte Binatang Buas. Jika He King bersikeras untuk bergerak, dia tidak hanya akan gagal membunuh Ling Xiao, tetapi dia bahkan mungkin meninggalkan kelemahan bagi Sekte Bintang Bulan Matahari untuk digunakan melawannya. He King telah melihat kehebatan pertempuran Ling Xiao yang sesungguhnya, dan alasan mengapa dia menetapkan perjanjian satu bulan adalah karena dia telah melihat kehebatan pertempuran Ling Xiao yang sesungguhnya. Meskipun kekuatan tempur monster ini sangat kuat, jelas bahwa ia telah menggunakan teknik rahasia dengan daya ledak yang sangat kuat. Itu bukanlah kekuatan aslinya. Sekalipun Ling Xiao sedikit lebih kuat dari Sitian Luo, perbedaannya tidak banyak. Sitian Luo berada di peringkat terakhir di antara tujuh binatang buas. Pada saat itu, siapapun dari tujuh binatang buas akan mampu membunuh Ling Xiao. Satu bulan dari sekarang, Ling Xiao akan bertarung dengan murid Sekte Binatang Segudang. Tetua He, Sekte Binatang Seribu adalah tanah suci seni bela diri. Jika mereka mengirim ahli alam langit, aku khawatir Ling Xiao pasti masih akan mati, kan? Guru spiritual matahari murni sedikit mengernyit. Dia juga memahami rencana He King. Itu benar. Tetua He, Tuan Muda Ling hanya berada di alam Harimau Naga. Jika Anda menginginkan pertempuran yang adil, Sekte Binatang Seribu Anda harus mengirim seorang murid ke alam Harimau Naga. Jika tidak, apa bedanya pertempuran ini dengan pertempuran Anda hari ini? Tatapan mata Master Jiao Mu berubah dingin. Niat He King sungguh jahat. Di permukaan, dia tampak sedang memberikan penghormatan kepada Master Spiritual Matahari Murni dan dirinya, tetapi sebenarnya, dia masih ingin membunuh Ling Xiao. Guru Spiritual Matahari Murni, Guru Jiao Mu, bahkan Sitian Luo di kalahkan oleh Ling Xiao. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai ahli alam Harimau Naga Belaka? Tapi jangan khawatir, murid yang dikirim oleh Sekte Miriat Bis miliku tidak akan terlalu jauh darinya dalam hal usia. Selama Ling Xiao menang, aku akan melakukan apa yang kukatakan dan tidak akan melanjutkan masalah ini mulai sekarang. He King berkata sambil tersenyum tipis. Guru Spiritual Matahari Murni dan Guru Jiao Mu masih sedikit ragu, tetapi Ling Xiao mencibir dan berkata, baiklah, aku setuju. Tatapan mata Ling Xiao dingin. Dalam hatinya, saat Zhang Kai meninggal, dia sudah memutuskan. Sekte Miriat Bis harus membayar harganya. Akan tetapi, kultifasinya masih terlalu rendah, dan dia masih perlu mengumpulkan kekuatan. Waktu sebulan mungkin singkat bagi orang lain, tetapi bagi Ling Xiao, itu sudah cukup. Jika Sekte Binatang Ribuan benar-benar mengira mereka bisa membunuh Ling Xiao dalam waktu satu bulan, Ling Xiao yakin dia akan memberi mereka kejutan besar. Namun, aku ingin pertarungan maut dalam waktu satu bulan. Mata Ling Xiao berkilat tajam saat dia menatap He King. Pertandingan maut, tidak. Guru Jiao Mu tertegun dan segera berkata. Bahkan mata liling menunjukkan sedikit senyum pahit. Kekuatan tempur Ling Xiao sungguh luar biasa di luar imajinasi mereka, tetapi jika Tanah Suci bela diri seperti Sekte Binatang Ribuan benar-benar mengirimkan murid sejati yang kuat, Ling Xiao pasti bukan tandingannya. Jika itu adalah duel biasa, bahkan jika Ling Xiao kalah, masih ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Namun, jika itu adalah pertarungan maut, Ling Xiao akan berada dalam bahaya nyata. Penatua He, apakah Sekte Binatang Seribu takut? Ling Xiao menatap Guru Jiao Mu dan liling dengan pandangan menghibur, lalu menoleh ke arah He King dan mencibir. Takut, benar-benar lelucon. He King mencibir, tatapan matanya sangat dingin. Baiklah, Ling Xiao, karena kau menginginkan pertarungan sampai mati, aku akan penuhi keinginanmu. Saya harap Anda masih bisa mengatakan hal itu dalam waktu satu bulan. Baiklah, saya harap Sekte Binatang Buas akan melakukan apa yang mereka katakan. Jangan seperti hari ini, melompat keluar setelah mengalahkan yang muda. Ling Xiao mencibir, matanya penuh ejekan. Dasar bocah kurang ajar, kita lihat saja. Tatapan mata He King dingin, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menahan amarah di hatinya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia bergegas pergi bersama para murid Sekte Binatang 10.000. Ling Xiao menatap Sitian Luo yang tengah didukung oleh murid-murid Sekte Binatang Ribuan, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Dia akan membiarkan Sitian Luo hidup hari ini, tetapi suatu hari, dia akan membayarnya dengan nyawa sang tua. Ling Xiao berpikir dalam hati. 187. Jejak ketakutan muncul di mata Ling Yun Xiang. Kekuatan tempur Ling Xiao sangat kuat. Ia mampu menekan Skysnake Dischen, seni bela diri tingkat Tian. Ling Yun Xiang merasa bahwa bahkan jika ia berhadapan dengan Ling Xiao, ia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Yang lebih penting, Ling Xiao memiliki pedang langit liling, guru Jiao Mu, dan guru spiritual Chun yang di belakangnya. Siapapun dari ketiga orang ini dapat membuat seluruh ibu kota bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Ling Yun Xiang bukanlah apa-apa di hadapan orang-orang ini. Ling Yun Xiang tahu bahwa dia dan Ling Xiao tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Sekarang Ling Xiao telah naik ke tampuk kekuasaan, bahkan Sekte Wanshou tidak dapat melakukan apapun padanya, Ling Xiao pasti tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, hati Ling Yun Xiang dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan. Dia menyesal tidak menyingkirkan Ling Xiao lebih awal. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkendali. Ketika Ling Yun Xiang memandang orang-orang di tangga batu, termasuk Pangeran Kesembilan, Xia Yunran, Chen Weishan, dan yang lainnya, mereka semua buru-buru menghindari tatapannya. Sungguh lelucon, Ling Xiao sekarang adalah jenius paling mengerikan di kerajaan kuno kehancuran besar. Bahkan lima pangeran di ibu kota tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Bahkan Sekte Wanshou tidak dapat melakukan apapun terhadap Ling Xiao, jadi mengapa mereka menyinggung Ling Xiao demi Ling Yun Xiang? Ling Xiao, jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Aku akan menunggumu di bawah. Sebulan lagi, kau akan mati di tangan Sekte Wanshou. Ling Yun Xiang tahu bahwa dia akan mati, jadi dia hanya mencibir. Batuk-batuk, Ling Yun Xiang, apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Jika bukan karena yang mulia, apa jadinya keluarga Ling? Dari mana Anda mendapatkan sumber daya untuk bercocok tanam? Yang mulia memperlakukan Anda dengan baik, tetapi bagaimana Anda memperlakukan darah dagingnya sendiri? Tiga tahun yang lalu, ketika yang mulia baru saja pergi, Anda tidak sabar untuk mengirim Tuan Muda ke Sekte Changsheng. Selain itu, Anda mengirim orang untuk membunuhnya berkali-kali. Jika bukan karena saya yang diam-diam menjaganya, Tuan Muda pasti sudah mati di tangan Anda. Dan kali ini, kau benar-benar menjadi gila hingga memerintahkan orang-orang dari dunia bahwa untuk membunuh Tuan Muda. Ling Yun Xiang, kau pantas mati. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Liu Xiong Fei terbatuk keras dan berusaha keras untuk berjalan mendekat. Dia menunjuk Ling Yun Xiang dan berkata dengan dingin. Adapun orang-orang dari keluarga Ling, setelah mendengar kata-kata Liu Xiong Fei, mereka semua memperlihatkan ekspresi malu yang amat sangat. Benar saja, seluruh keluarga Ling telah menerima banyak manfaat berkat Raja Iblis Ling Zen, tetapi ketika mereka menjadi kuat, mereka melupakan segalanya. Jadi kenapa kalau Ling Xiao sampah? Bagaimanapun juga, dia adalah darah daging Raja Iblis dan ditakdirkan untuk mewarisi gelar Raja Iblis. Adapun Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi, mereka mendambakan gelar Raja Iblis dan bahkan mencoba menyakiti Ling Xiao berkali-kali. Itu sama saja dengan menggigit tangan yang memberi mereka makan dan menggigit tangan yang memberi mereka makan. Dan semua anggota keluarga Ling telah menjadi kaki tangan mereka. Mengakui, Ling Xiao hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa berkultivasi. Jika dia mewarisi gelar Raja Iblis, keluarga Lingku pasti akan hancur di tangannya. Meskipun aku punya motif egoisku sendiri, itu semua demi masa depan keluarga Ling. Aku, Ling Yun Xiang, sama sekali tidak menyesalinya. Aku hanya benci karena tidak menyingkirkan bajingan kecil ini lebih awal dan menyebabkan bencana ini. Ling Yun Xiang mencibir sambil menatap Ling Xiao. Matanya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan melahap mangsanya. Beraninya kau menghina orang suci. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Li Ling saat dia menamparkan. Memukul. Seorang ahli alam surgawi bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh Ling Yun Xiang. Sebuah suara renyah terdengar di kehampaan, dan Ling Yun Xiang mengerang saat ia dilempar oleh Li Ling sejauh seratus kaki. Kalian semua yang membantu pelaku kejahatan, pantas mati juga. Mata Li Ling berkilat tajam saat niat pedang yang tak tertandingi memenuhi udara, mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Seketika, kaki para anggota klan keluarga Ling menjadi lemas dan mereka hampir berlutut. Tekanan dari seorang ahli alam surgawi bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Semua wajah mereka pucat karena mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tuan Muda, Tuan Muda, kami salah. Ling Yun Xiang, orang tua itu, yang mengancam kita. Kami tidak ingin melawan Tuan Muda, harap mengerti. Ya, Tuan Muda, Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi pantas mati. Kita semua tertipu oleh mereka. Tuan Muda, harap tenang. Kami salah, kami salah. Petik 2. Petik 2. Para anggota klan keluarga Ling nampaknya merasa terancam saat mereka berlutut ke arah Ling Xiao dan berteriak keras. Beberapa dari mereka berbicara dengan tulus dan bahkan meneteskan air mata penyesalan. Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi? Liu Xiangfei menatap Ling Xiao dan bertanya. Lumpuhkan kultivasi mereka dan awasi mereka dengan ketat. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi hanyalah ikan di talenan baginya. Mereka bisa dibunuh kapan saja. Alasan mengapa dia membiarkan mereka hidup adalah karena Ling Xiao ingin mendapatkan beberapa petunjuk tentang netherworld dari Ling Yun Xiang. Ya, Liu Xiangfei berkata dengan hormat. Di bawah tekanan pedang langit liling, Ling Yun Xiang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap, laut kinya hancur dan semua meridian di tubuhnya hancur, mengubahnya menjadi lumpuh. Terutama Ling Tian Chi, yang masih koma. Setelah kultivasinya lumpuh, dia langsung terbangun sambil melolong kesakitan. Mata Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi dipenuhi dengan keputus asaan dan kebencian, dan mereka segera dijaga oleh bawahan Ming Ao. Ketika keluarga Ling melihat nasib Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi, mereka semua menggigil dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Ling Xiao tidak memperhatikan mereka saat dia melihat lapangan pelatihan di kejauhan. Dari sana, sebenarnya ada beberapa aura kuat yang datang dengan cepat, tiba di depan Ling Xiao dengan sangat cepat. Mereka adalah beberapa kasim istana yang mengenakan jubah berokat. Wajah mereka putih bersih, dan mereka memancarkan aura dingin. Ling Xiao, terima dekritnya. Pemimpin kasim itu berteriak dengan suara melengking sambil menatap Ling Xiao sambil tersenyum menyanjung. Baca ini. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di sana tanpa niat untuk membungkuk. Sungguh lelucon. Jika bukan karena dia telah mengambil alih tubuh ini dan memiliki ayah yang baik, Ling Xiao tidak akan mau menjadi Raja Iblis. Dia sudah bisa menebak niat para kasim itu, jadi dia tidak terkejut. Meskipun pemimpin kasim itu marah dengan kekasaran Ling Xiao, dia tidak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa perlahan membuka dekrit kekaisaran emas dan mulai membacanya. Atas kehendak surga, Raja Desolate memutuskan, Putra Raja Iblis, Ling Xiao, memiliki bakat yang tak tertandingi. Kebajikannya sesuai dengan bakatnya, ia menerangi matahari dan bulan. Ia adalah pria yang rendah hati. Ia secara khusus dianugerahi gelar Raja Iblis. Seperti yang diduga, itu adalah dekrit kekaisaran yang menganugerahkan Ling Xiao gelar Raja Iblis. Semua orang di lapangan latihan bela diri terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja di istana akan menerima berita secepat itu dan langsung menganugerahkan gelar Raja Iblis Zen Yao kepada Ling Xiao. 188. Selamat, Raja Iblis Zen. Bakat Raja Iblis Zen tak tertandingi, dan dia memiliki integritas dan bakat. Dia pasti akan menjadi pilar kerajaan kuno tandus besar di masa depan. Raja Iblis Zen adalah pria yang berpenampilan menarik. Putriku baru berusia 16 tahun dan masih menunggu untuk ditunangkan. Raja Iblis Zen, jangan dengarkan omong kosong Tuan Hu. Putrinya sangat jelek. Putriku secantik bunga. Dia sangat cocok untuk Tuan Zen. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiri dan memberi hormat pada Ling Xiao sambil mengepalkan tangan. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum palsu yang menyanjung. Beberapa bahkan mulai mempunyai rencana pada Ling Xiao. Namun, mereka adalah para kepala keluarga kecil. Para kepala keluarga besar, pangeran ke-9 Xia Yunran, Chen Weishan, dan yang lainnya tetap diam. Mereka semua tahu bahwa meskipun Ling Xiao telah menjadi Raja Iblis Zen, masih belum diketahui berapa lama dia akan mampu duduk di atas tahta. Bagaimanapun, masih ada pertempuran sampai mati dalam waktu sebulan. Hampir tidak ada seorang pun yang optimis terhadap peluang Ling Xiao dalam pertempuran ini. Ling Xiao tersenyum tipis dan mengabaikan orang-orang yang menyanjungnya. Setelah menerima dekret kekaisaran, para Kasim tersenyum menyanjung dan mengucapkan beberapa patah kata ucapan selamat sebelum berbalik untuk meninggalkan Istana Raja Iblis Zen. Tatapan mata Ling Xiao tenang dan acuh tak acuh, tetapi ada sedikit ketajaman di dalamnya. Dia mengamati kerumunan. Mereka yang diundang untuk menyaksikan upacara itu semua tersenyum pada Ling Xiao, dan beberapa bahkan memperlihatkan senyum menyanjung. Orang-orang dari keluarga Ling tidak berani menatap Ling Xiao secara langsung. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, Ling Xiao adalah tuan baru dari Demon Lord Zen Manor. Semua yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Dari Ling Tianqi yang menunjukkan bakatnya yang luar biasa hingga kemunculan Ling Xiao, pembatalan pertunangan Xia Hongxiu, penindasan Ling Xiao terhadap Ling Tianqi, dan kedatangan Sekte Wanshou untuk mencelanya. Rangkaian kejadian ini terlalu berat untuk dilihat. Pada akhirnya, Ling Xiao menjadi jenius paling cemerlang di seluruh ibu kota kerajaan. Dengan kultivasi alam naga dan harimau, ia menekan Si Tianluo, salah satu dari tujuh murid Sekte Wanshou. Kekuatan pertempuran ini sungguh mengejutkan. Namun, pada saat yang sama, semua orang merasa khawatir. Menghadapi Sekte Wanshou, Tanah Suci Seni Bela Diri, bagaimana Ling Xiao akan menghadapi pertempuran dalam waktu satu bulan. Kekuatan Sekte Wanshou tidak perlu diragukan lagi. Meskipun Ling Xiao seorang jenius, dia masih muda dan kultivasinya tidak tinggi. Semua orang tiba-tiba teringat bahwa Ling Xiao baru berusia 16 tahun-tahun ini. Di usianya yang ke-16, kecemerlangannya telah menerangi seluruh kerajaan kuno kehancuran besar, membuat lima pangeran ibu kota kerajaan tampak pucat jika dibandingkan. Di masa depan, ia pasti akan menerangi seluruh wilayah kedelapan kehancuran dan menjadi raja generasi ini. Semua orang pamit undur diri, dan lapangan latihan bela diri keluarga Ling segera menjadi kosong. Gelombang aroma harum tercium, menyebabkan gaun hijau kencing muncul. Sosoknya sangat panas, membuat darah mendidih. Penampilannya luar biasa, dan matanya yang besar bersinar terang dan cemerlang, seolah-olah air dapat menetes darinya. Matanya yang indah berbinar saat dia menatap Ling Xiao dan tersenyum. Adik kecil, apakah kamu masih mengenaliku? Ling Xiao sedikit terkejut. Melihat wajah Ling kencing yang sangat familiar, dia teringat bahwa penyihir kecil di depannya ini dulu sering menindas Ling Xiao dan sangat familiar dengannya. Karena hubungan antara Raja Iblis dan Guru Negara, Ling Juechen, sangat baik, kedua keluarga sering saling mengunjungi, dan Ling kencing sering membawa Ling Xiao bermain. Terutama ketika dipastikan pembuluh darah Ling Xiao tersumbat, dan dia tidak dapat berkultivasi. Ketika semua orang menjauhi Ling Xiao, hanya Ling kencing yang tetap berada di sisinya. Selain itu, dia sering memukuli orang-orang yang menindas Ling Xiao, sehingga dia mendapat julukan penyihir kecil. Tiga tahun telah berlalu, dan mereka berdua telah tumbuh dewasa. Ling Xiao masih bisa melihat samar-samar bayangan penyihir kecil itu dari masa lalu dalam penampilan Ling kencing yang memukau. Jadi ini suster kencing, adik kecil memberi salam padamu. Ling Xiao tersenyum. Dari ingatan Ling Xiao, dia merasa bahwa Ling kencing adalah salah satu dari sedikit orang yang memberinya banyak kehangatan. Huff, setidaknya kamu punya hati nurani dan tidak melupakanku. Tinju lembut Ling kencing menghantam bahu Ling Xiao, dan dia langsung menyeringai. Senyumnya memiliki keindahan yang menggetarkan jiwa yang membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Kakak, kamu tidak datang untuk mengikuti kompetisi akhir tahun hari ini untuk menemuiku, kan? Ling Xiao tersenyum dan bercanda. Kau masih tidak tahu malu seperti sebelumnya. Ling kencing memutar matanya dan berkata, Tiga tahun lalu, kamu pergi ke sekte panjang umur, dan kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak menyangka kau akan kembali hari ini. Kau benar-benar mengejutkanku. Kalau saja paman Ling tahu keanggunanmu hari ini, aku tak tahu betapa senangnya dia. Namun, kamu masih terlalu impulsif dalam pertarungan maut sebulan kemudian. Ling kencing melotot ke arah Ling Xiao dengan ketidakpuasan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sekte binatang ribuan adalah salah satu dari lima tanah suci bela diri yang agung, dan tujuh keturunan binatang ribuan adalah yang terkuat dari generasi muda di sekte binatang ribuan. Mereka sangat kuat. Meskipun kamu mengalahkan si Tian Luo, dia hanyalah yang terlemah. Beberapa teratas dari tujuh keturunan binatang ribuan dapat dengan mudah menghancurkannya. Terutama yang nomor satu dari tujuh keturunan binatang buas, Putra Naga. Dia dikenal sebagai pemuda hebat dengan bakat tak tertandingi, kekuatan tempur tak tertandingi, dan kekayaan tak tertandingi. Jika dia datang, kamu pasti kalah. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Putra Naga, Saudari, bukankah engkau terlalu meremehkan orang lain dan merendahkan harga dirimu sendiri? Aku sungguh ingin bertemu Putra Naga ini. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Saat kau bertemu Putra Naga, kau akan tahu betapa mengerikannya dia. Aku akan kembali dan memohon pada ayah sekarang dan menyuruhnya untuk memurnikan beberapa pil berharga untukmu untuk meningkatkan kultifasimu. Aku harap kultifasimu dapat meningkat sedikit sesegera mungkin. Kemudian, aku akan meminta ayah untuk memohon pada yang mulia. Kau akan baik-baik saja setelah sebulan, jangan khawatir. Kamu suka membuat masalah sejak kecil, dan sekarang setelah kamu dewasa, kamu masih butuh kakak untuk membereskan kekacauanmu. Baiklah, aku pergi. Ling Qingcing memelototi Ling Xiao, lalu berbalik dan melayang pergi. Adapun Pangeran Kesembilan, Xia Yunran, Chen Wei Xian, dan yang lainnya, mereka tidak berniat mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Xiao dan meninggalkan kediaman Raja Iblis dengan acuh-ta'acuh. Di mata mereka, Ling Xiao pasti akan mati setelah sebulan. Tidak perlu membuang-buang tenaga lagi. Teman muda Ling tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam Marsial Dao, tetapi dia juga memiliki pencapaian besar dalam Alcemi Dao. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang mengunjungi pavilion Elixirku lebih sering. Orang tua ini ingin sekali beradu tanding denganmu dalam Alcemi Dao. Guru spiritual Cunyang dan guru Jiao Mu berjalan mendekat dan tersenyum pada Ling Xiao. Pemuda di depannya juga mengejutkannya. Tuan muda Ling yang dibicarakan Jiao Mu memang bukan orang biasa. Secara khusus, Jiao Mu juga mengatakan bahwa lima pil spiritual mendalam, enam pil spiritual mendalam, dan tujuh pil spiritual mendalam semuanya disediakan oleh Ling Xiao. Ini membuatnya semakin terkejut. Terima kasih banyak kepada guru spiritual yang telah membantu saya. Jika saya punya waktu, saya pasti akan mengunjungi Anda. Ling Xiao tersenyum. Dia juga sedikit terkejut bahwa guru spiritual Cunyang bisa datang, tetapi ini pasti karena usaha Jiao Mu. Guru spiritual Cunyang dan Ling Xiao saling berbasa-basi lalu melayang pergi. Jiao Mu dan Ling Xiao saling memandang dan tersenyum. Saat ini, ada terlalu banyak orang, jadi Jiao Mu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memimpin semua orang untuk menjaga Meng Ao dan Liu Xiongfei. Keduanya menderita luka parah karena menghalangi hacking. Saat ini, mereka dilindungi oleh tentara lapis baja Kam Huben. Tepat saat Ling Xiao hendak pergi, sebuah suara tua terdengar. Tuan muda Ling, tuanku mengundang Anda. 189. Tuanmu, saya rasa itu tidak perlu. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berbicara terus terang. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu adalah pengemudi kereta Xia Hongxiu. Namun, kultifasinya tidak terduga. Dia adalah seorang ahli alam surgawi. Namun, Ling Xiao berpikir tidak perlu menemui Xia Hongxiu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Tuan muda Ling, tuanku bukanlah putri Hongxiu. Dia adalah murid sekte matahari bulan bintang. Oh. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat kereta mewah itu. Dia merasa ada orang lain di dalam kereta itu selain Xia Hongxiu. Auranya sama dengan yang dilihat Ling Xiao di gerbang kota. Baiklah. Ling Xiao merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Sekte Sun Moon Stars memiliki hubungan yang dalam dengan Ling Xiao. Orang di kereta itu adalah seorang ahli alam surgawi. Bahkan di sekte Sun Moon Stars, dia mungkin seorang promurid karena dia adalah seorang ahli alam surgawi. Tuan muda Ling, kumohon. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum seraya menuntun Ling Xiao menuju kereta. Xia Hongxiu keluar dari kereta dan menatap Ling Xiao dengan ekspresi rumit. Dia berkata, Masuklah, kakak senior ingin bertemu denganmu. Sekarang, Xia Hongxiu tahu bahwa tidak mungkin antara dirinya dan Ling Xiao. Apa yang disebut pertunangan itu hanya ada dalam nama, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia merasakan kehilangan dan kekecewaan. Ling Xiao menganggup dengan jelas dan berjalan masuk ke dalam kereta. Di balik tirai, ada angin harum yang memancarkan aroma seorang wanita muda. Sepasang mata cerah muncul di depan Ling Xiao. Sepasang mata itu dingin tanpa emosi. Seperti bulan purnama di sembilan langit. Meskipun bisa dilihat, namun memberikan kesan bahwa itu tidak bisa didekati. Dewi bulan diselimuti cahaya dingin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dia memiliki temperamen yang tidak biasa. Kamu bagaikan awan yang menutupi bulan. Kamu bagaikan salju yang mengalir di tiup angin. Kulitmu bagaikan batu giyok dan tulangmu adalah yin murni. Apakah kamu mengolah keterampilan bulan sejati? Tampaknya Dewi Bulan dari Sekte Matahari Bulan Bintang adalah Dewi Bulan Generasi ini. Ling Xiao memiliki pandangan aneh di matanya. Dia melirik Dewi Bulan dan tersenyum. Oh, bagaimana Tuan Muda Ling tahu? Mata Dewa Bulan menunjukkan sedikit keterkejutan. Ling Xiao dapat melihatnya dengan sekali pandang. Pemuda ini semakin sulit untuk dilihat. Terlebih lagi, firasat di hatinya semakin kuat dan kuat. Aura Ling Xiao semakin akrab baginya. Tidak apa-apa. Aku hanya punya beberapa koneksi dengan Sekte Matahari Bulan Bintang, jadi aku tahu sedikit tentang seni bela diri sektemu. Ling Xiao tersenyum tipis, matanya jernih dan cerah. Kehadiran Dewa Bulan terlalu dingin, dan wajahnya cantik. Matanya saja sudah cukup untuk membuat dunia kehilangan warnanya. Jika orang biasa duduk di depannya, mereka tidak akan bisa setenang Ling Xiao. Namun, Ling Xiao sangat tenang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak Dewi dan Jenius. Meskipun tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan USN, masih ada beberapa asal Mata Dewa Bulan Berbinar. Dia berkata, Jika boleh saya bertanya, Tuan Ling, apa hubungan Anda dengan Sekte Matahari Bulan Bintang? Tepatnya, bukan aku yang ada hubungan dengan Sekte Matahari Bulan Bintang, tetapi Sekte Changsen yang ada hubungan dengan Sekte Matahari Bulan Bintang. Sebagai Dewa Bulan Generasi ini, kau seharusnya tahu tentang hubungan antara Sekte Changsen dan Sekte Matahari Bulan Bintang, kan? Ling Xiao tersenyum, merasakan sedikit emosi dalam hatinya. Teknik Pamungkas Sekte Matahari Bulan Bintang adalah Kitab Suci Matahari Bulan Bintang. Teknik ini dibagi menjadi tiga teknik pamungkas, yaitu Teknik Matahari Sejati, Teknik Bulan Sejati, dan Teknik Bintang Sejati. Teknik ini selanjutnya dibagi lagi menjadi Teknik Matahari Sejati, Teknik Bulan Sejati, dan Teknik Bintang Sejati. Teknik ini selanjutnya dibagi lagi menjadi Sekte Matahari Sejati, Sekte Bulan Sejati, dan Sekte Bintang Sejati. Dewa Bulan di depannya memiliki aura yang luar biasa, dan kultivasinya telah mencapai alam surga. Ling Xiao sangat mengaguminya. Dibandingkan dengan Sekte Matahari Bulan Bintang, Sekte Changsen masih terlalu lemah. Hubungan antara Sekte Changsen dan Sekte Matahari Bulan Bintang. Dewa bulan sedikit terkejut. Dia berkata dengan jelas, Sekte Changsen adalah tanah suci seni bela diri 10.000 tahun yang lalu. Mereka mendominasi dunia dan tidak ada yang berani menentang perintah mereka. Namun, 10.000 tahun telah berlalu dan dunia telah berubah. Sekte Changsen juga telah melemah menjadi Sekte Kecil. Adapun Sekte Matahari Bulan Bintang, itu milik Sekte Changsen 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, kami hanya menerima sebagian dari warisan dari Dewa Pemakan Langit. Meskipun kami jauh lebih lemah sekarang, kami masih merupakan salah satu tanah suci seni bela diri di daerah 8D Solate. Dewa bulan menatap Ling Xiao. Tatapannya yang dingin bersinar seolah ingin melihat kedalaman hati Ling Xiao. Namun, yang tidak saya mengerti adalah, Sekte Changsen sangat lemah. Bagaimana mungkin ada, iblis sepertimu? Jika kau bersedia, aku dapat merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Sekte Bintang Bulan Matahari dan menjadi murid sejati Sekte Bintang Bulan Matahari. Hanya dengan begitu bakatmu tidak akan sia-sia. Pendiri Sekte Matahari Bulan Bintang bernama Sang Duan Ming. 10.000 tahun yang lalu, ia adalah seorang ahli kaisar iblis. Namun, ia kemudian ditundukkan oleh Ling Xiao. Ia mengikuti Ling Xiao dan memperoleh Kitab Suci Matahari Bulan Bintang dari Ling Xiao. Ia kemudian mendirikan Sekte Matahari Bulan Bintang. Milyaran tahun yang lalu, Sekte Matahari Bulan Bintang merupakan Sekte Bawahan Sekte Changsen. Namun, 10.000 tahun telah berlalu dan Sekte Matahari Bulan Bintang telah diwariskan. Melihat skill bulan sejati milik Dewa Bulan, sebagian besarnya sudah lengkap. Tidak banyak kekurangan. Namun, bagaimana Ling Xiao bisa bergabung dengan Sekte Matahari Bulan Bintang? Ling Xiao tersenyum tipis. Dewa Bulan, kau pasti bercanda. Aku adalah orang suci dari Sekte Changsen. Bagaimana mungkin aku bisa bergabung dengan Sekte Matahari Bulan Bintang? Dewa Bulan, jangan remehkan Sekte Changsen. Suatu hari, Sekte Changsen akan bangkit kembali dan mendapatkan kembali kejayaannya dari miliaran tahun yang lalu. Kita akan berdiri di puncak benua Dewa Perang. Bangkit lagi, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa Bulan tersenyum tipis. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Warisan Sekte Changsen telah terputus. Warisan Dewa Pemakan Langit dan Sekte Changsen telah hilang. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Menurutnya, Ling Xiao memiliki jiwa seorang pemuda. Ia ingin maju terus, tetapi ia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dewa Bulan dan Ling Xiao saling berbasah-basi lagi. Matanya dipenuhi cahaya redup. Cahaya itu jatuh pada Ling Xiao saat dia diam-diam menyelidiki. Dia ingin mengetahui gelombang energi apa yang familiar di tubuh Ling Xiao. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahaminya tersembunyi di dalam tubuh pemuda ini. Mas, Tuan Muda Ling, ini buruk. Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi sama-sama mati. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, sebuah suara tua terdengar, membawa serta jejak kemarahan. Apa? Mata Ling Xiao berbinar. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Bulan dan melompat turun dari kereta. Di luar, Master Jiaomu sudah menunggu. Wajahnya sangat jelek, dan matanya menyala karena marah. 190. Apa yang sedang terjadi? Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Meskipun Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi tidak penting, Ling Yun Xiang memiliki semacam hubungan dengan dunia bawah. Ling Xiao siap menggunakan Ling Yun Xiang sebagai titik terobosan untuk menemukan dunia bawah. Namun, Jiaomu datang untuk memberitahu Ling Xiao bahwa Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi telah meninggal. Tuan Muda Ling, itu adalah dunia bawah. Wajah Jiaomu juga sedikit jelek. Dia berkata perlahan, baru saja, Tuan Muda Ling meminta kami untuk menjaga Ling Yun Xiang, dan Ling Tianqi. Kami mengunci mereka di sebuah ruangan dan membiarkan prajurit lapis baja dari Kam Huben menjaga mereka. Siapa yang tahu bahwa seseorang benar-benar ingin membunuh Meng Ao dan Liu Xiangfei? Untungnya, Ling ada di sana, jadi pembunuh itu tidak berhasil. Ketika Ling mengejar pembunuh itu, seorang anggota keluarga Ling benar-benar muncul dengan kekuatan tempur Grandmaster Rilem dan membunuh penjaga itu, serta Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi. Saat kami tiba, anggota keluarga Ling juga telah meminum racun dan bunuh diri. Kami menemukan ini di tubuhnya. Master Jiaomu menyerahkan token perak kepada Ling Xiao. Itu adalah token unik dari para pembunuh dunia bawah. Memancing harimau agar menjauh dari gunung. Bagus, sangat bagus. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa apa yang disebut pembunuhan Meng Ao dan Liu Xiangfei hanya untuk memancing Li Ling pergi. Target sebenarnya tetaplah Ling Yun Xiang. Rahasia apa yang dimiliki Ling Yun Xiang sehingga para pembunuh dunia bawah berani membunuh di kediaman Raja Iblis. Namun, dengan kematian Ling Yun Xiang, semua ini menjadi misteri. Ling Xiao dan Master Jiaomu bergegas ke kamar dan melihat Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi dengan mata terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan dan kemarahan. Mereka meninggal dengan keluhan yang tersisa. Ada juga seorang pria parubaya berjubah hitam tergeletak di dalam ruangan. Wajahnya sangat biasa, dan Ling Xiao tidak mengenalinya. Dia mungkin anggota keluarga Ling. Namun, dia tidak menduga para pembunuh dunia bawah akan menyusup ke keluarga Ling. Bagus, sangat bagus. Dunia bawah secara terbuka memprovokasi kita. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Sebelumnya, karena Ling Yun Xiang, dunia bawah telah mencoba membunuh Ling Xiao sebanyak lima kali. Dengan kata lain, selama Ling Xiao dapat menghindari empat pembunuhan lagi, dunia bawah tidak punya pilihan selain membatalkan pembunuhan itu. Namun, yang tidak dapat dipahami Ling Xiao adalah mengapa dunia bawah masih ingin bergerak sementara Ling Yun Xiang, sang pelindung, sudah meninggal. Apa hubungan antara Ling Yun Xiang dan dunia bawah? Tidak lama kemudian, Li Ling juga kembali, memegang token emas di tangannya. Pembunuh yang telah membunuh Meng Ao dan Liu Xiang Fei adalah seorang pembunuh peringkat emas, dan dia telah tewas di tangan Li Ling. Namun, ketika Li Ling mendengar apa yang terjadi setelah dia pergi, dia menjadi marah. Anak suci, tikus-tikus yang bersembunyi di selokan itu sungguh keji. Jangan biarkan aku bertemu mereka, atau aku akan membunuh mereka semua. Li Ling berkata dengan dingin. Dia sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang elit tingkat surgawi, akan tertipu oleh tipu daya sederhana seperti memancing harimau menjauh dari gunung. Kita kesampingkan dulu masalah dunia bawah. Ling Xiao berkata perlahan, saat ini, dunia bawah berada dalam kegelapan sementara kita berada dalam cahaya. Jika dunia bawah ingin bersembunyi, kita tidak akan dapat menemukan mereka. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah tetap diam dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, bagaimana dengan neraka? Aku akan mengingatmu, dan akan tiba saatnya aku akan membuatmu membayar harganya. Jiao Mu juga menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Jiao Mu, kapan pelelangan yang kamu sebutkan kepadaku sebelumnya? Apakah Anda yakin bahwa benih spiritual yin yang akan muncul kali ini? Ling Xiao bertanya pada guru Jiao Mu. Tuan, lelang di balai lelang Great Wilderness akan diadakan besok. Pada saat itu, benih spiritual yin yang akan muncul. Namun, hanya ada satu jenis, dan ku dengar itu adalah esensi ilahi yin agung. Jiao Mu berkata dengan hormat. Esensi ilahi yin agung, surga benar-benar membantuku. Mata Ling Xiao berbinar, memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Esensi ilahi yin agung adalah harta karun atribut yin berkualitas tinggi. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil dao, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan senjata dao. Bahkan lebih ajaib lagi bagi seniman bela diri yang mengolah teknik kultifasi atribut yin. Yang terpenting, jika Ling Xiao ingin mengolah jurus rahasia pemakan surga tingkat kedua, dia akan membutuhkan benih spiritual yin yang. Terlebih lagi, tubuh naga air Ling Xiao telah mencapai alam sempurna. Jika dia ingin menerobos ketubuh naga bumi, dia akan membutuhkan beberapa harta karun yang berharga. Mungkin dia bisa menemukannya di rumah lelang Great Wilderness. Tingkat kultifasi Ling Xiao saat ini masih terlalu rendah. Kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan si Tian Luo. Jika dia tidak segera meningkatkan tingkat kultifasinya, itu akan sangat merugikannya dalam duel hidup dan mati sebulan kemudian. Alasan mengapa Ling Xiao berani mengusulkan duel hidup dan mati adalah karena dia telah membuat terobosan dalam keterampilan rahasia pemakan surga dan keterampilan rahasia naga leluhur. Selama dia dapat menembus level kedua, kekuatan tempurnya akan meroket. Orang di balik balai lelang Great Wilderness adalah keluarga kerajaan Great Wilderness. Oleh karena itu, mereka sangat kaya. Setiap kali mereka mengadakan lelang, banyak harta karun berharga akan muncul. Setiap kali, hal itu akan menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota kerajaan. Jiao Mu, cobalah untuk mendapatkan batu roh dan kristal roh sebanyak mungkin. Aku harus mendapatkan esensi ilahi yin agung dalam pelelangan besok. Aku tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Ling Xiao menatap Jiao Mu dan berkata. Master Jiao Mu tersenyum dan berkata, Master, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan batu spiritual dan kristal spiritual. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan esensi ilahi yin agung. Sebagai seorang alkemis, Grandmaster Jiao Mu kaya dan sombong. Selain itu, selama kurun waktu ini, Grandmaster Jiao Mu telah menyempurnakan pil lima roh mendalam, pil enam roh mendalam, dan pil tujuh harta karun mendalam. Keuntungan yang diperolehnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak kekurangan batu spiritual dan kristal spiritual. Selanjutnya, Ling Xiao dan Master Jiao Mu membantu Meng Ao dan Liu Xiongfei menyembuhkan luka-luka mereka. Meskipun mereka telah terluka parah oleh He King, untungnya, mereka tidak menderita luka yang fatal. Selain itu, keterampilan rahasia pemakan langit milik Ling Xiao dapat melahapki sejati yang heterogen. Oleh karena itu, luka-luka Meng Ao dan Liu Xiongfei dengan cepat pulih. Batalion Harimau telah pergi, tetapi Meng Ao dan Liu Xiongfei tetap tinggal di Istana Raja Iblis. Pada saat yang sama, mereka membawa banyak prajurit elit bersama mereka. Ling Xiao tidak berani mempercayai siapapun dari klan keluarga Ling. Meng Ao dan Liu Xiongfei telah membawa orang untuk mengawasi mereka dengan ketat. Guru Jiao Mu menggunakan keterampilan pikiran rahasia untuk menyaring anggota klan keluarga Ling untuk mengetahui apakah ada orang dari Neterward. Ditambah lagi, dengan Li Ling, seorang ahli hebat di alam surgawi, seluruh Istana Raja Iblis tak tertembus. Setelah pertempuran di Istana Raja Iblis, terutama setelah mengalahkan Si Tian Luo, reputasi Ling Xiao menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Menekan Ling Tianqi, yang berada di level 1 alam naga Harimau, dengan satu pukulan saja, sudah cukup mengejutkan. Namun, Ling Xiao mengalahkan Si Tian Luo, yang berada di level 6 alam Grandmaster, dengan kultivasi di level 1 alam naga Harimau, membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tercengang dan tidak percaya. Khususnya, para ahli muda di ibu kota kerajaan semuanya menganggap rumor itu terlalu dibesar-besarkan. Namun, ketika seseorang mengetahui bahwa Si Tian Luo terluka parah dan dibawa kembali ke penginapan, Sekte Wanshou tetap diam dan tidak punya niat untuk menjelaskan. Ling Qingqing juga secara pribadi mengonfirmasi bahwa Si Tian Luo memang terluka oleh Ling Xiao. Seketika, seluruh ibu kota kerajaan mulai mendidih. Terima kasih. 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 Terima kasih.